Assalamualaikum, hai semua kembali di channel aku Veronica Alvaro Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung subscribe channel ini Jangan lupa like, komen, dan sharenya Kali ini aku mau bagi ke teman-teman video ketika aku membuat buket bunga bentuk kipas seperti ini Bentuk kipas seperti ini lagi in banget di 2023 Let's go! Ini aku udah siapin 8 lembar karena request customer 1 buketnya ikusi 8 lembar Sudah aku bungkus dengan plastik Kemudian langsung aja kita susun membentuk kipas Ini salah satu tangan aku gunakan sebagai tumpuan di bagian tengah gitu ya Kemudian satu tangan lagi menata memposisikan uang lembaran demi lembaran untuk membentuk kipas Ini jaraknya antara lembaran yang satu dengan yang berikutnya Sesuai kebutuhan ya Karena ini hanya sedikit lembarannya hanya ada 8 Maka jarak setiap lembarnya ini terlihat sangat jauh Jaraknya Nanti silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan bentuk kipas dari buket teman-teman semua Kalau sudah tertata berikutnya kita isolasi aja pakai solasi bening Kemudian jangan lupa bagian bawahnya juga harus isolasi Untuk apa? Untuk memperkuat atau memperkokoh bentuk dari kipasnya Supaya tidak bergoyang-goyang atau bergeser Sudah jadi Untuk tahapan selanjutnya Nanti kita akan pasang penyangganya dengan menggunakan tusuk sate di bagian belakang Nah ini memposisikan tusuk satenya di sebelah mana Ini juga disesuaikan dengan kebutuhan buket kipas teman-teman Kalau tadi aku di awal videonya Hasilnya nanti kan agak miring Karena memang request customernya seperti itu Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan buket teman-teman semua Oke sudah jadi mari kita pasang di gagang buket Atau di pegangan buket yang sudah kita siapkan Selanjutnya kita tancapkan kipas yang dari uang ini sudah kita buat Di posisi yang sesuai dengan kebutuhan buket teman-teman semua juga Oke karena kebutuhannya aku miring seperti ini Jadi aku memposisikannya juga miring Tidak membentuk setengah lingkaran di atas gitu ya Tinggal selanjutnya kita hias dengan bunga artificial Untuk posisi meletakkan atau penataan bunga artificial ini Juga tergantung selera teman-teman Karli ini kenapa kalau teman-teman ya di sampel aku yang belakang sudah jadi Itu posisi bunganya tuh sedikit miring dan naik Karena memang request dari customer aku sampelnya seperti itu Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan kebutuhan buket yang ingin teman-teman bikin Seperti biasa selanjutnya aku tambahkan kain sponbun untuk bagian di depan buket Teman-teman juga bisa pakai kertas tisu Untuk selanjutnya kita akan wrapping Silahkan langkah-langkahnya bisa teman-teman simak di video Selamat menonton Selamat menonton! 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 Selamat menonton!